Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang sistem pertidaksamaan linear 2 variable. Kita diberikan sebuah daerah penyelesaian seperti ini, kemudian diminta untuk menentukan yang manakah di antara sistem pertidaksamaan ini yang daerah penyelesaiannya seperti ini. Untuk menjawab soal seperti ini, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah mencari persamaan untuk garis batasnya. Untuk sistem pertidaksamaan ini, kita bisa lihat bahwa terdapat 3 garis yang membatasi daerah penyelesaian ditambah sumbu X ini, di mana kita lihat bahwa nilai Y harus lebih besar sama dengan 0. Tapi karena Y lebih besar sama dengan 0 ini cukup mudah untuk kita dapatkan, artinya kita paham kalau di kwadran 1 seperti ini tentu Y harus lebih besar sama dengan 0, jadi kita akan fokus saja ke 3 garis batas ini terlebih dahulu. Tetapi jangan lupa nanti ditambahkan syarat yang tadi, yaitu Y harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian, untuk mencari persamaan garis dari garis yang melalui 2 titik seperti ini, kita bisa menggunakan rumus berikut. Yang mana X1 dan Y1 adalah koordinat dari titik pertama, dan X2, Y2 adalah koordinat dari titik kedua. Tentunya yang dimaksud adalah 2 titik yang dilalui oleh sebuah garis. Kita mulai dengan persamaan untuk garis G ini terlebih dahulu. Perhatikan bahwa garis G ini melalui 2 titik, yaitu negatif 2,0 dan 0,1. Misalkan 0,1 sebagai titik pertama, berarti X1-nya adalah 0, kemudian untuk Y1-nya adalah 1, berarti di sini 1. Jadi kita punya persamaan seperti ini. Kemudian untuk X2, Y2-nya adalah titik yang ini, berarti X2-nya adalah negatif 2, kemudian Y2-nya adalah 0. Jadi kita punya persamaan seperti ini, yang mana kalau kita selesaikan, tentu kita harus kali silang, negatif 2 kali Y kurang 1, kemudian di sini negatif 1 kali X kurang 0, tentu dapat X. Tentunya kita kerjakan, ini dapat negatif 2Y tambah 2, ini sama dengan negatif X. Yang mana kalau kita rapikan, kita akan peroleh, ini negatif X, maaf, saya rapikan dulu, ini G untuk persamaan G, negatif X ditambah 2Y sama dengan 2. Perhatikan negatif 2Y-nya pindah ke ruas kanan sehingga jadi positif, jadi kita peroleh negatif X ditambah 2Y sama dengan 2. Jadi ini adalah persamaan untuk garis G. Kemudian untuk garis lainnya, misalkan untuk ini kita simbolkan sebagai garis H, yang mana tentunya melewati titik 1,3 dan titik 5,0. Cara untuk mencari persamaan garisnya, sama seperti yang kita lakukan tadi, kita tinggal substitusikan. Kemudian kita kali silangkan seperti tadi, sehingga kita peroleh. Yang mana tentunya kalau kita rapikan, kita akan peroleh, 3X tambah 4Y sama dengan 15. Jadi negatif 3X ke ruas kiri jadi positif. Kemudian negatif 12 ke ruas kanan jadi positif. Tambah 3 tentu dapat 15. Dengan cara yang sama, untuk garis terakhir, kita simbolkan sebagai garis I. Tentu ini melewati titik 1,3 dan titik 2,0. Kita akan peroleh. Sehingga dari sini kita sudah dapatkan garis batas. Maksud saya persamaan untuk garis-garis batasnya. Sehingga yang harus kita lakukan sekarang adalah menentukan tanda pertidaksamaan yang sesuai untuk daerah penyelesaian ini. Untuk menentukan tanda pertidaksamaannya, kita bisa menggunakan titik uji. Misalnya kita gunakan titik uji 0,0 karena ini perhitungannya mudah. Jadi karena kita mau tentukan tanda pertidaksamaannya, maka tanda sama dengannya ini kita abaikan dulu. Kemudian kita akan tentukan tanda pertidaksamaan sesuai dengan titik uji yang kita punya. Caranya gampang, kita tinggal substitusikan titik 0,0, x-nya 0, y-nya 0 ke persamaan-persamaan ini. Untuk persamaan pertama kita punya ketika x-nya 0, y-nya 0, tentu di sini jadi 0, tambah 0, tentu 0 ini lebih kecil dari 2. Kemudian ketika 0, x-nya 0, tentu di sini jadi 0, tentu di sini jadi 0, ini lebih kecil dari 6. Jadi kita punya tanda pertidaksamaan seperti ini. Tapi perhatikan untuk garis G ini, titik 0,0 termasuk ke dalam daerah penyelesaian. Karena perhatikan bahwa daerah yang diarsir adalah daerah di bawah dari garis G. Hati-hati, bedakan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan garis G dan pertidaksamaan sistem pertidaksamaan secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan, daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan ini adalah irisan dari ketiga garis ini, dari ketiga pertidaksamaan garis ini. Tetapi untuk pertidaksamaan garis G saja, jika kita perhatikan untuk garis G saja, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah di bawah kurva G, di bawah garis G. Karena kalau kita lihat daerah yang diarsir ini berada di bagian bawah dari garis G. Yang ingin saya katakan adalah titik 0,0 ini termasuk ke dalam daerah penyelesaian dari pertidaksamaan garis G, sehingga tanda pertidaksamaannya harus sesuai dengan apa yang kita punya di sini. Jadi harus lebih kecil seperti ini. Tapi perhatikan karena garis batasnya ini berupa garis yang solid, tidak putus-putus, maka ini harus punya tanda sama dengan. Hal ini bermakna bahwa setiap titik di sepanjang garis batas juga merupakan solusi. Maksud saya solusi dari sistem pertidaksamaan. Begitu pula, dengan logika yang sama untuk garis H ini, karena daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis H, yang mana mencakup titik 0,0, berarti tanda pertidaksamannya juga harus sesuai seperti ini. Perhatikan garisnya juga solid, jadi harus punya tanda sama dengan. Kemudian untuk garis yang terakhir, di sini garis I ini tidak mencakup titik 0,0, karena berada di ruas kanan, maksudnya di sebelah kanan dari garis I. Karena tanda pertidaksamannya harus berada pada arah sebaliknya, harus lebih besar seperti ini. Jangan lupa tanda sama dengannya. Sehingga dari sini kita bisa eliminasi opsi-opsi ini. Kita tahu bahwa ini harus lebih besar dari 6, lebih besar sama dengan 6. Jadi ini pasti salah. Kemudian ini juga salah. Kemudian lebih kecil dari 15, berarti ini salah. Jadi tersisa opsi B atau opsi C. Ini lebih kecil dari 2, sama-sama lebih kecil dari 2. Yang berbeda adalah Y lebih besar dari 0, dan X lebih besar sama dengan 0. Jadi Y lebih besar sama dengan 0, atau X lebih besar sama dengan 0. Di sini kita akan pilih opsi B, karena untuk X lebih besar sama dengan 0 ini sudah terjamin oleh ketiga pertidaksamaan ini. Perhatikan dari grafik saja sudah terlihat bahwa ketika ketiga pertidaksamaan ini daerah penyelesaiannya kita iriskan, kita akan peroleh daerah yang di sebelah daerah ini, yang mana sudah menjamin bahwa X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Yang harus kita pastikan untuk memperoleh daerah penyelesaian yang sama dengan yang kita punya di soal, adalah kita harus pastikan bahwa daerah penyelesaiannya berada di atas sumbu X ini. Yang mana kalau berada di atas sumbu X, berarti Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Karenanya kita akan pilih opsi B, yang mana syarat tambahannya adalah Y lebih besar sama dengan 0. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah bravo. Sekian video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.